Hai alhamdulillahirobbilalamin ya kita masih diberikan kesehatan dan di masih bisa diberikan umur yang panjang ya mata hati itu sumber kebenaran sejati dan suara hati juga sumber sejati mata hati dan suara hati itu terkadang bisa tertutup ya tertutup nah kalau misalkan mata hati atau suara hati itu tertutup akan berdampak pada beberapa hal yang pertama yaitu kejahatan yang kedua kecurangan yang ketiga kekerasan yang keempat kerusakan yang kelima kehancuran yang keenam kegagalan ketujuh tidak efektif dan yang kedelapan tidak maksimal hasil usahanya jadi itulah dampak kalau mata hati dan suara hati itu tertutup apa sih yang menyebabkan mata hati dan suara hati itu tertutup ya jadi faktor-faktor yang mempengaruhi suara hati itu tertutup yang pertama adalah prasangka yang kedua prinsip-prinsip hidup yang ketiga pengalaman yang keempat kepentingan dan prioritas yang kelima sudut pandang yang keenam pembanding dan yang ketujuh itu literatur jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan mata hati dan suara hati itu tertutup ya mungkin itu saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih